Utang Indonesia hingga saat ini menembus angka 4.000 triliun rupiah. Tidak sedikit pengamat yang menyampaikan analisa maupun kritikan mengenai jumlah utang pemerintah yang terus membengkak itu. Bahkan pemerintah diminta menghitung ulang produktivitas utang negara. Lonjakan nominal utang pemerintah kerap menjadi sorotan. Utang pemerintah hingga Februari 2018 menembus 4.034 triliun rupiah. Utang terdiri dari pinjaman dalam dan luar negeri sebanyak 19,27 persen dan 80,73 persennya berbentuk surat berharga negara atau SBN. Tren utang pemerintah dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan kenaikan. Terlihat dari jumlah utang pemerintah yang telah mencapai 4.000 triliun pada Februari atau meningkat 13,46 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Ekonom Indef mengingatkan pemerintah perlu menghitung ulang produktivitas utang negara untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Misalnya pada industri sektor real seperti para wisata dan manufaktur. Pemerintah juga perlu meningkatkan ekspor Indonesia yang memiliki nilai produktivitas yang tinggi. Dan kemana saja alokasi utang ini dialokasikan tentu harus kita lihat lagi bahwa utang ini harus terhadap sektor-sektor atau industri real yang memiliki produktivitas tinggi pada saat diberikan stimulus investasi. Di lain pihak, Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara terkait pandangan sejumlah pihak yang membandingkan utang dengan belanja modal atau bahkan belanja infrastruktur. Sri Mulyani mengungkapkan, belanja modal tidak seluruhnya berada di kementerian, namun juga dilakukan pemerintah daerah. Dana transfer ke daerah meningkat signifikan menjadi Rp766 triliun pada 2018 dari sebelumnya Rp573 triliun pada 2015. Sebesar 25 persennya diharuskan merupakan belanja modal meski belum semua daerah mematuhi. Kemudian dalam kategori belanja infrastruktur, tidak seluruhnya masuk belanja modal. Lantaran dalam membangun infrastruktur, diperlukan institusi dan perencanaan yang dalam kategori belanja masuk ke belanja barang. Sri Mulyani menambahkan, kekhawatiran soal utang yang berlebihan justru mengurangi produktivitas masyarakat. Terlepas dari persoalan utang dalam negeri, ternyata sejumlah negara dunia menjadikan utang sebagai penopang infrastruktur negaranya. Sementara itu, Direktur Institut for Development of Economics and Finance atau INDEFENI Sri Hartarti mengatakan yang terpenting adalah mengukur keamanan utang. Utang negara yang menembus Rp4.000.000.000.000 menuntut pemerintah agar lebih tepat dalam mengalokasikan dana. Dalam APBN 2018, target plafon utang pemerintah di angka Rp4.772 triliun. Ini menambahkan pemerintah harus memastikan agar utang negara tersebut tepat dan produktif sehingga utang negara dapat menjadi stimulus perekonomian. Soalan adalah bagaimana mengukur keamanan dari utang. Tentu kalau utang itu hanya dibandingkan dengan rasio terhadap GDP dan juga apalagi dengan aset, itu tentu tidak proporsional. Bahwa itu menjadi salah satu indikator, iya. Tetapi yang menjadi persoalan utama lagi adalah sejauh mana utang itu benar-benar produktif. Nah itu selama ini produktif atau tidak? Nah tentu ini kan harus ada ukurannya. Pertama kita mulai dulu dari perencanaan pengalokasian belanja pemerintah. Dilihatnya tentu dari postur APBN. Nah dari postur APBN, misalnya dari belanja pemerintah pusat, dari tahun atau tiga tahun terakhir, itu ternyata yang mengalami kenaikan signifikan itu justru belanja pegawai.